Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menurutnya, perkembangan yang berlaku di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Isnin juga amat menyeramkan dan membimbangkan. Seterusnya, melalui Perkaraan 42 Kurungan 9 menyatakan bahawa Lembaga Pengampunan hendaklah menimbangkan apa-apa pendapat bertulis yang mungkin telah dikemukakan oleh Peguam Negara. Di bawah Perkaraan 42 Perlembagaan Persekutuan telah disebut dengan jelas bahwa takrif kuasa yang ada pada yang dipertuan Agong tertakluk di bawah Perkaraan 42 Kurungan 4 Kurungan B bahawa Kuasa Agong dijalankan mengikut nasihat Lembaga Pengampunan yang ditubuhkan mengikut fasal Kurungan 5 Perkaraan 42 katanya dalam satu hantaran di Facebook pada Isnin. Dalam pada itu, Hasan berkata, kuasa Peguam Negara untuk menggugurkan 47 pertuduhan ke atas Ahmad Zahid Hamidi hampir mutlak di bawah Perkaraan 145 Kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata, ia berbahaya dan cukup membimbangkan kepada sesiapa yang mencintai keadilan, ketelusan dan kebenaran. Kemungkinan senario yang tidak diingini akan berlaku. Jika Najib diberi pengampunan di Raja dan 47 pertuduhan ke atas Ahmad Zahid Hamidi digugurkan, maka kesan dua hal besar ini adalah suatu malapetaka kepada Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim. Perdana Menteri perlu diingatkan, gabungan politik Pakatan Harapan PH dan Parti Kadilan Rakyat PKR akan ditolak oleh rakyat dalam enam pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Pakatan Harapan PH dan PKR seterusnya akan dinyahkan oleh rakyat dalam pilihan raya umum PRU yang akan datang. Jika itu berlaku, jangan kata saya tak ingatkan ujarnya lagi. Terima kasih telah menonton!